Korban aksi dugaan pembegalan di jalan raya desa Sayan, Ubud, Giyanyar Ikomang Asurya Ningrat, 24 tahun, bersyukur masih bisa berkumpul dengan keluarganya. Namun, pria asal Banjar Batu Meye, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli masih mengalami luka pada jempol dan lututnya saat menyelamatkan diri dari aksi tiga orang terduga begal yang terjadi Rabu tanggal 3 Januari 2024 malam. Kepada Tribun Bali, Komang Surya Ningrat menceritakan kejadian tersebut bermula saat ia menjalankan profesinya sebagai sopir online. Malam itu, ia mendapatkan pesanan melalui aplikasi, lalu ia jemput di depan pasar Sayan. Pas di titik penjemputan saya tanya sama customer, dia ngakunya namanya sama dengan yang memesan. Lalu naiklah dia ke mobil. Sudah naik, lalu dia memanggil dua orang lagi. Sini-sini? Gitu katanya, ujar Surya Ningrat melalui sambungan telepon pada Kamis tanggal 4 Januari 2024. Setelah semua pintu mobil ditutup, kata dia, tiba-tiba bundaknya dipukul. Saya kan bertanya, kenapa begitu? Langsung tiba-tiba ada yang mencekik leher saya, dan mengancam saya dengan benda yang dibawa. Entah apa saya kan gak jelas melihat waktu itu karena panik, tuturnya. Setelah itu, pelaku yang duduk di bangku belakang mengukul pipi kanan korban. Namun saat itu, Surya Ningrat mengkau tak begitu merasa sakit. Saya dipukul di bagian pipi kanan sambil menyuruh jalan. Saat itu saya panik, lalu saya jalan pelan-pelan. Pas tangan pelaku lepas dari leher saya, lalu memegang pundak saya. Saya merasa saat itu bisa lepas, lalu saya lompat keluar mobil. Dan mobil saya melaju sendiri. Usai melompat, saya meminta tolong bahwa di dalam mobil saya ada begal. Lalu warga datang menolong, ungkapnya. Akibat melompat dari dalam mobil yang melaju, Surya Ningrat pun mengalami luka di kaki, dan telah mendapatkan perawatan medis. Pihaknya berharap para pelaku diproses secara hukum yang berlaku. Mudah-mudahan tidak ada korban lagi. Saya harap pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai, ujarnya. Jalan Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!